Bekem Putra Cedera, begini penjelasan tim kesehatan Persib. Dr. Tim Persib Bandung, M. Raffi Ghani beberkan kondisi terkini dari gelandang belia, Bekem Putra Nugraha. Raffi Ghani mengatakan Bekem Putra masih mengalami cedera sehingga harus menjalani program pemulihan cedera bersama tim kesehatan Persib Bandung. Raffi Ghani mengkonfirmasi dicoretnya Bekem dari Timnas Indonesia U23 disebabkan cedera. Sehingga setibanya di Bandung, tim kesehatan Persib langsung bergerak cepat untuk memantau kondisi cedera tersebut melalui USG. Hasilnya kata Raffi, ada masalah pada bagian paha kanan dari pemain bernomor punggung 7 itu. Dengan demikian Bekem harus beristirahat terlebih dahulu sambil menjalani program pemulihan cedera. Untuk kondisi Bekem saat ini setelah cedera dipulangkan dari Timnas, memang sudah gabung dengan kita. Ada keluhan di bagian paha kanan bagian dalam, kita sudah lakukan USG. Dari hasil USG memang ada penebalan sedikit pada bagian yang dikeluhkan, ujar Raffi. Dilihat dari karakter masalahnya, kata Raffi, cedera tersebut masuk dalam kategori tidak parah. Hanya saja Bekem harus jalani terapi pemulihan dalam beberapa pekan ke depan. Besoknya kita lakukan MRI ternyata memang keluhannya selama ini dia rasakan di bagian paha dalamnya memang ada masalah. Tapi semoga kelihatannya bukan cedera berat, tapi tetap masih membutuhkan terapi untuk pemulihan kurang lebih 1-2 minggu ke depan, tambah Raffi. Sesuai informasi yang diterima, Raffi memastikan cedera tersebut didapat Bekem saat tergabung dalam skuad Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF. Sebelumnya ia juga membenarkan bahwa Bekem sempat merasa cedera setelah berhadapan dengan Persija. Cederanya setelah keluhannya pada saat semifinal Piala AFF, memang kan kita lihat bahwa Bekem digantikan pada saat itu karena keluhan di bagian pahanya, ujarnya. Bukan, yang saya tahu pada saat semifinal Piala AFF. Sempat ada perbaikan, nah ternyata pada saat lawan Persija ada keluhan lagi, tutup Raffi. Indonesia bantu Malaysia lolos keputaran final Piala Asia U23 2024. Kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Turkmenistan dengan skor 2-0, tak hanya membuat skuad Garuda muda memastikan lolos untuk pertama kalinya keputaran final Piala Asia U23. Sebab kemenangan Indonesia, juga berpengaruh pada klasemen runner-up terbaik, di mana hanya 4 negara peringkat kedua dari semua grup yang berhak lolos. Salah satunya adalah Malaysia yang lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 sebagai runner-up terbaik bersama Kuwait, runner-up grup F Tajikistan, runner-up grup I, dan China, runner-up grup G. Lolosnya Malaysia keputaran final Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar, memang tidak secara langsung ditentukan oleh kemenangan Indonesia atas Turkmenistan. Tetapi kemenangan Indonesia atas Turkmenistan dengan skor 2-0 telah mengubur harapan negara pecahan Uni Soviet itu, karena tercecer dari 4 besar klasemen runner-up terbaik. Turkmenistan kalah selisih gol dari Malaysia peringkat 4 klasemen runner-up, dan Iran peringkat 5 klasemen runner-up, di mana Turkmenistan mencatat gol memasukkan 4 dan kemasukan 2. Sedangkan Malaysia yang kalah 0-1 dari Thailand di laga terakhir H mencatat memasukkan 4 gol dan kemasukan 1 gol. Selisih gol Malaysia dan Iran sebenarnya sama yakni 4-1, tetapi Harimau Malaya muda unggul dari segi poin fair play yakni minus 4 dan Iran minus 9. Tetapi mungkin akan beda ceritanya jika Pratama Arhan tidak mencetak gol kedua di penghujung laga dan Turkmenistan tidak mendapatkan satupun kartu kuning di laga kemarin malam. Jika hanya kalah 0-1 dari Indonesia dan tidak ada pemainnya yang menerima kartu kuning, maka Turkmenistan yang lolos ke putaran final. Di laga kontra Indonesia sendiri, 3 pemain Turkmenistan mendapatkan kartu kuning. Terima kasih telah menonton!